Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mama Aritoi, Mitra Eko Resim Sinergi 1M Asal Malang Nah saat ini saya ada di kebunnya Mas Rohmat Yang masih tahap penggarapan lahan Nah itu beliau nya disana Nah ini mau ditanami pubis Rencana Menggunakan ekofarming, dasaran ekofarming Nah disini ada tanaman, samping saya ini apokat Ini murni menggunakan ekofarming Tidak ada pupuk kimia Hasilnya luar biasa Tunasnya keluar banyak Disamping itu imunitas tanaman lebih kuat Di kondisi tanah yang terik Nah ini tidak ada air Nah kering, semua kering Jadi bisa dilihat lahannya semua ini Banyak tanaman apokat Nah disini kita ada perbandingan ya Tanaman apokat yang tidak menggunakan ekofarming Yaitu punya tetangga Sebelah sana itu Nah usia tanam kira-kira sama ini Kita lihat disini Nah Kita lihat ini perbandingan Ini tidak pakai ekofarming Nah ini Begitupun ini sama Ini sama juga tidak pakai ekofarming Bahkan ini Kayaknya setiap hari dikocor ini Pakai air Nah betul-betul ini sama Bisa diperhatikan ini Bagian ujung tidak ada tunas Nah Beda dengan yang menggunakan ekofarming Yang menggunakan ekofarming Lebih banyak tunas Dan lebih subur Kayaknya ini alum Alum-alum Apa sih? Nah ini Cabi-cabinya juga ini Ini Tidak pakai ekofarming Kayaknya gagal ini Sudah Gagal panen Jadi bisa dilihat sendiri Hasil perbedaan Dari ekofarming Untuk sahabat petani Yang belum menggunakan ekofarming Ayo kita gunakan ekofarming Satu botol ini Bisa untuk satu hektare Jadi itu dulu video dari saya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh